selamat menikmati apa kabar hari ini? semoga semuanya sehat ya oke, teman-teman di tema 2 sebelumnya kalian sudah belajar tentang kewajiban dan hak kalian di rumah, di sekolah maupun di masyarakat nah, di tema 3 kali ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hak terhadap hewan dan tumbuhan sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari oke, yang pertama adalah kewajiban manusia terhadap hewan peliharaan apa saja ya kewajiban kita ya, yang pertama adalah memberi makan dan minum hewan peliharaan kemudian, yang kedua yaitu tidak menyakiti hewan yang ketiga adalah menjaga dan memelihara kebersihan kandang agar hewan peliharaan tidak terkena virus atau penyakit nah, yang keempat yaitu tidak memelihara hewan-hewan yang dilindungi pemerintah oke, tadi sudah kita bahas tentang kewajiban kita terhadap hewan nah, sekarang apa ya hak kita terhadap hewan peliharaan ya, yang pertama adalah dapat bermain bersama hewan peliharaan yang kedua, mendapat sumber pangan seperti telur, daging, ataupun susu kemudian yang ketiga, kita mendapat bahan baku untuk kerajinan seperti dari kulit, bulu, atau rambut yang dapat digunakan untuk membuat seperti kerajinan tas, sepatu, dompet, dan sebagainya nah, selanjutnya yaitu kewajiban manusia terhadap tumbuhan apa saja ya kewajiban kita terhadap tumbuhan di sekitar yang pertama adalah menyiram tanaman agar tanaman tumbuh subur maka harus disiram setiap hari kalau tidak disiram, maka tanaman atau tumbuhan lama-lama akan layu dan mati kemudian yang kedua adalah kewajiban kita memberi pupuk yaitu dengan memberi pupuk alami seperti dari kotoran hewan kemudian yang ketiga yaitu dengan memberi pestisida alami agar terhindar dari hama seperti hama ular kemudian yang keempat yaitu kewajiban kita dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali di lingkungan sekitar rumah kemudian hak manusia terhadap tumbuhan apa saja ya yang pertama dengan adanya tumbuhan di sekitar kita maka hak kita yaitu mendapat oksigen yang pertama adalah mendapat oksigen sehingga udara yang kita hirup yaitu udaranya menjadi segar dan bersih kemudian yang kedua yaitu hak kita yaitu mendapatkan atau kita dapat menikmati hasil panen dari tumbuhan yang ada di sekitar kita yaitu contohnya hasil panen dengan buah-buahan sayuran atau dengan obat-obatan seperti jahe kunyit kencur dan sebagainya kemudian hak kita terhadap tumbuhan yang ketiga adalah memanfaatkannya sebagai bahan baku bangunan seperti dari pohon jati batangnya digunakan untuk membuat pintu jendela atau seperti lemari kemudian meja kursi dan sebagainya nah teman-teman sudah tahu tadi tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan nah tugas kalian kali ini adalah bacalah teks pada halaman 80 sampai 81 kemudian jawablah pertanyaan pada halaman 81 sampai 82 nomor 1 sampai 10 kemudian tugas yang kedua adalah kerjakan pada halaman 68 pada tabel 2.3 tentang hak dan kewajiban saat memelihara hewan oke selamat mengerjakan jangan lupa tugas kalian nanti dikumpulkan atau diserahkan ke guru kelas masing-masing ya oke dari miss cukup sekian tetap semangat belajarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati